Halo, berjumpa lagi dengan saya, Bu Noe di Pelajaran Kimia, kelas 10. Sebelum masuk ke materi, silakan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tentang reaksi redox, reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi, tahukah kalian, reaksi reduksi dan oksidasi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, proses perkaratan besi, kemudian proses pembuatan cuka, proses pencoklatan pada apel, kemudian perkembangan konsep reaksi redox. Pada awalnya, konsep reaksi redox terbatas pada reaksi yang melibatkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi reduksinya yaitu reaksi melepas oksigen, oksidasi reaksi mengikat oksigen, kemudian berkembang menjadi pelepasan dan pengikatan hidrogen. Redox reduksi yaitu mengikat hidrogen, oksidasi melepas hidrogen, kemudian perubahan bilangan oksidasi atau biloks, reduksi penurunan biloks, oksidasi kenaikan biloks. Ada pun perkembangan konsep reaksi yang paling sering digunakan yaitu perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini kita lihat contoh reaksinya. Nah, ini sebenarnya ada empat perkembangannya. Ini ada pelepasan dan pengikatan oksigen, kemudian berkembang menjadi pelepasan dan pengikatan hidrogen, kemudian pelepasan dan pengikatan elektron, dan perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini ada contoh reaksi reduksinya, kemudian ada contoh reaksi oksidasinya. Sorry? Nah, untuk yang pertama, pelepasan dan pengikatan oksigen, untuk reduksinya bisa kita lihat di sini contohnya 2PBO menghasilkan 2PB plus oksigen. Nah, ini adalah oksigen yang kita lepaskan. Kemudian untuk oksidasinya, di sini 2Fe plus oksigen menghasilkan 2FeO3. Ini adalah oksigen yang diikat, sehingga terjadi reaksi ini. Kemudian untuk pelepasan dan pengikatan hidrogen, untuk reduksinya yaitu mengikat oksigen. Di sini contohnya CH3CHO menghasilkan CH3CH2OH. Nah, di sini ini adalah H2O yang diikat. Kemudian reaksi oksidasinya, contohnya, di sini CH3CH2OH menghasilkan CH3CHO. Nah, ini adalah hidrogen yang dilepaskan. Oke, yang ketiga yaitu pelepasan dan pengikatan elektron. Nah, di sini untuk reduksinya yaitu mengikat. Contohnya, CH2 plus plus 2 elektron menghasilkan CHU. Ini adalah elektron yang diikat oleh reaksi. Kemudian untuk oksidasinya yaitu reaksi melepaskan elektron. Contohnya, AL menghasilkan AL3 plus plus 3 elektron. Nah, ini adalah elektron yang kita lepaskan. Oke, yang terakhir, di sini adalah perubahan bilangan oksidasi. Kalau untuk reaksi reduksi, yaitu reaksi penurunan. Nah, di sini contohnya, NA plus H2O menghasilkan NAOH plus H2. Nah, di sini H sebelum terjadi reaksi, biloksinya plus 1. Kemudian setelah terjadi reaksi, biloksinya menjadi 0. Sehingga reaksinya disebut sebagai reaksi reduksi. Karena terjadi penurunan biloks. Ya, oksidasi. Di sini contohnya, NA plus H2O menghasilkan NAOH plus H2. Nah, NA sebelum terjadi reaksi, biloksinya 0. Kemudian setelah terjadi reaksi, biloksinya menjadi plus 1. Nah, di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Sehingga reaksinya disebut reaksi oksidasi. Oke, lanjut. Nah, di sini penentuan bilangan oksidasi atau biloks. Oke, sekarang pengertian dari biloks terlebih dahulu. Biloks itu adalah tingkat oksidasi. Suatu unsur merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang diberikan kepada suatu unsur dalam membentuk senyawa. Jadi, unsur-unsur yang dia membentuk senyawa, Nah, dia akan mempunyai yang namanya bilangan oksidasi reduksi atau biloks. Oke, nah di sini cara menentukannya ada 4 ya. Bilangan oksidasi unsur bebas atau tidak bersenyawa adalah 0. Contohnya, yaitu biloks atom Na, Fe, U pada O2, S pada S8, N pada N2, dan lain-lain adalah 0. Kemudian biloks suatu senyawa netral adalah 0. Apa sih senyawa netral? Contohnya di sini H2SO4. Jumlah biloks dari atom-atomnya adalah 0. Jadi, jumlah keseluruhan biloks dari H2SO4 ini 0. Kemudian yang ketiga, suatu senyawa ion, biloksnya adalah muatan ion tersebut. Seperti apa sih senyawa ion? Seperti ini pada contohnya, ion FO2+. Nah, ini muatannya 2+, jadi di sini biloksnya adalah plus 2. Selanjutnya, unsur-unsur tertentu. Contoh, golongan 1A terdiri dari L, I, N, A, K, R, B, C, S, dan F, R. Biloksnya plus 1. Kemudian golongan 2A terdiri dari B, E, M, G, C, A, S, R, B, A. Biloksnya plus 2. Golongan 3A, B, A, A, L, G, A, I, N, biloksnya adalah plus 3. Kemudian pada atom hidrogen, biloksnya plus 1. Kecuali dalam hidrogen logam, seperti LiH, N, A, H, C, A, H2, M, G, H, 2, A, L, H, 3. Ini biloksnya min 1. Kemudian atom oksigen itu memiliki biloks min 2. Kecuali pada senyawa peroksida, seperti H2O2. Na2O3, sorry, Na2O2, BaO2, itu biloksnya plus 1. Oke, kita langsung ke contoh soal. Saya punya 2HCl plus Zn menghasilkan ZnCl2 plus H2. Dari reaksi ini, akan kita tentukan reaksi redoksnya. 2HCl, nah kita cari 1 atom sebagai patokannya. Saya mau pakai yang Cl. Cl itu biloksnya minus 1. Kemudian disini ada koefisien 2, sehingga kita kalikan 2. Jadinya minus 2. Hanya disini menyesuaikan saja, supaya disini hasilnya 0. Kenapa disini harus hasilnya 0? Karena HCl ini adalah senyawa netral. Jadi hasilnya harus 0. Oke, H disini plus 1, kemudian kita kalikan koefisien 2, menjadi plus 2. Nah, hasilnya plus 2, minus 2, hasilnya 0. Deret yang di atas ini adalah biloks dari atom, kemudian yang di bawah ini adalah biloks total, yang paling bawah ini adalah jumlahnya. Oke, lanjut. Zn itu biloksnya 0, karena dia senyawa bebas. Kemudian, minus 1 dikali 2, menjadi minus 2. Nah, disini tinggal menyesuaikan saja, plus 2. Disini ini 0. H2 adalah senyawa bebas. Jadi biloksnya 0. Nah, ini sudah ketemu biloks dari masing-masing atom. Sekarang kita tentukan. Kita lihat sebelum terjadi reaksi, dan kita lihat biloks setelah terjadi reaksi. H dulu, H kita cek. Disini H biloksnya plus 1. Sebelum terjadi reaksi, kemudian yang disini 0. Berarti, kita lingkari ya. 1, disini 0. Berarti terjadi suatu penurunan garis. Kalau dia terjadi penurunan biloks, artinya itu adalah reaksi reduksi. Nah, kemudian kita cek atom yang lain. Cl, disini minus 1. Kemudian Cl yang disini adalah minus 1 juga. Berarti tidak ada perubahan. Sekarang yang Zn. Zn sebelum terjadi reaksi, dia biloksnya 0. Kemudian setelah terjadi reaksi, disini biloksnya adalah plus 2. Berarti dia terjadi kenaikan. Nah, kalau dia terjadi kenaikan, itu reaksinya namanya reaksi oksidasi. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Pengoksidasi dan reduksi. Reduktor atau reduksi. Reduktor atau reduksi adalah zat yang di dalam reaksi redox menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang di dalam reaksi redox menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Nah, disini saya punya contohnya yaitu Mg plus 2Cl menghasilkan MgCl plus H2. Nah, disini Mg, Mg, Mg yang ini biloksnya 0 kemudian menjadi plus 2 sehingga terjadi reaksi oksidasi. Maka HCl ini disebut sebagai oksidator karena dia menyebabkan Mg yang disini mengalami oksidasi. Kemudian, ini H, H yang disini biloksnya plus 1 kemudian disini menghasilkan H dengan biloks 0. Berarti reaksinya adalah reaksi penurunan atau reaksi reduksi. Maka Mg yang disini adalah sebagai reduktor atau zat yang menyebabkan HCl ini mengalami reduksi. Lanjut, bilangan oksidasi dan nama senyawa. Untuk unsur logam yang dapat membentuk senyawa lebih dari 1, bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasinya disertakan setelah nama logam tersebut. Ada pun cara penulisannya yaitu diletakkan dalam tanda kurung dan dituliskan dengan angka romawi. Contohnya, disini Cu2O, biloks untuk Cu adalah plus 1, dan O adalah min 2. Cu namanya tembaga, kemudian O itu oksida. Diberi oksigen, kemudian karena dia letaknya di belakang, sehingga diberi akhiran ida. Biloks Cu adalah plus 1, maka namanya Cu2 memiliki nama tembaga 1 oksida. Contoh yang kedua, TbO2, biloks untuk Pb adalah plus 4, dan O adalah min 2. Pb namanya timbal, O itu adalah oksida. Biloks Pb plus 4, maka TbO2 memiliki nama timbal 4 oksida. Oke, sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.